Setelah hal itu muncullah Rongbing dan Nonayino Mereka pun keluar dan menghabiskan waktu di pasar Mereka pun sangat bergembira dan membeli bunga dan juga yang lainnya Bahkan ketika itu ada kembang api yang sangat indah Ketika itu dikatakan oleh Nian Bing akan sangat baik jika kita bisa selalu seperti ini Namun ketika itu Nian Bing langsung turun ke bawah dan menemui kakaknya Disampaikan oleh kakaknya bahwa satu bulan berlalu begitu cepat Kompetisi penyihir baru akan segera dimulai Dan pastinya Nian Bing menegaskan ia tidak akan menunjukkan belas kasihan di kompetisi nanti Sementara itu kita diperlihatkan Satu hari sebelumnya penguasa bulan dan juga para bawahannya tiba di jurang bawah tanah Terlihat penguasa bulan melakukan formasi di sana Istrinya pun mengatakan bahwa elemen tanah yang begitu kuat Penguasa bulan pun melakukan sesuatu kembali kepada formasi yang sudah ia buat Dikatakan oleh istrinya bahwa mereka akan bertemu dengan teman lama Ditambah lagi kata penguasa bulan untuk membuka botol dengan segel meudas Mereka sangat memerlukan bantuan Wu Tong dan juga Wu Yin Dengan syarat asal tahu saja ribuan tahun yang lalu Formasi mereka menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan Ditambah lagi kata istrinya Selama kita mendapatkan bila kehidupan dan mempunyai kekuatan siri yang cukup Maka bisa membuka segelnya Dan biarkan mereka melihat matahari lagi Ketika itu salah satu bawahan penguasa bulan bernama Pingso bertanya-tanya Dimanakah bila kehidupan sekarang Ia pun menawarkan diri untuk pergi dan membawakan kembali untuk penguasa bulan Namun dikatakan Ping Chow tidak perlu Bila kehidupan adalah hadiah dari kompetisi penyihir baru Penjaga area sangat tangguh Masuk dengan gegabah untuk merebut Itu akan mengakibatkan kerugian yang besar Ping Chow menyarankan kepada penguasa bulan Lebih baik menyusup ke kompetisi penyihir baru Lalu memanfaatkan kesempatan Namun direspon oleh temannya yaitu Ping Chow Apa yang dimaksud oleh Ping Chow Sekalipun para penjaga itu kuat Mungkinkah mereka lebih kuat dari penguasa bulan mereka Akan tetapi ditegaskan oleh Ping Chow Apakah penguasa bulan harus turun tangan Hal itu pun dibenarkan oleh istri dari penguasa bulan Ia pun menyuruh para bawahannya itu untuk pergi bersama Gantikan semua kontestan dengan orang-orang mereka Dengan begini tidak peduli siapa juaranya Mereka masih bisa mendapatkan pedang kehidupan Selain itu kalian juga perlu mengumpulkan banyak energi sihir Yaitu selama kompetisi penyihir baru Pedang kehidupan dan energi sihir Keduanya sangat diperlukan Hingga akhirnya mereka pun mengerti tentang perintah ratu mereka Kemudian Ping Chow dan temannya pun langsung pergi Sementara itu di tempat lain terlihat ada sebuah kereta kuda Mereka adalah dari kekaisaran auran Di kereta tersebut membawa dua penyihir yang akan ikut serta dalam kompetisi penyihir baru Salah satu dari wanita ini bernama Nonalan Dan juga ada Nonafei yang menjaga Nonalan Nonafei mengingatkan bahwa di kompetisi nanti Banyak master yang akan datang Namun Nonalan mengatakan kepada kakaknya ini Agar jangan khawatir Pemenangnya pasti akan menjadi miliknya Tunggu saja dan lihat Ia akan membawa kemuliaan bagi kekaisaran auran Kakaknya mengerti tentang hal itu Tapi ia mengingatkan Kompetisi ini tidak seperti latihan yang biasa mereka berdua lakukan Yang bisa berhenti kapanpun juga Karena kompetisi tidak seperti itu Dan ia tidak ingin melihat adiknya terluka Namun adiknya mengatakan bahwa kakaknya Punya sihir penyembuhan untuk menyembuhkannya Setelah hal itu tiba-tiba saja di sekitar mereka pun Aura kegelapan muncul Dan pastinya itu adalah pingcau dan juga pingso Nonalan yang tahu hal itu Ia menduga bahwa yang menyerang itu adalah dari kekaisaran huarong Akan tetapi kakaknya berpendapat bukan Karena huarong tidak punya alasan untuk menyerang pada kontestan Adiknya pun tetap yakin Bahwa kekaisaran huarong dan auran selalu berselisih Dan dia menduga sekarang mereka mencoba untuk menyerang secara diam-diam Untuk melenyapkan mereka berdua Hingga akhirnya mereka berdua pun keluar dari kereta kuda Tidak lama pingcau dan pingso pun muncul Temannya bilang agar dua nona menyerah saja dengan patuh Kemudian nona Fei menggunakan sihir cahayanya untuk membuat tameng disana Ia mengatakan bahwa sihir cahaya adalah musuh alami sihir kegelapan Akan tetapi pingso tidak peduli Ia pun langsung menyerang dengan serangannya Pingcau juga menyerang dengan serangan Ava taruh tangannya yang besar Di sisi lain terlihat para prajurit kegelapan bertarung melawan prajurit dari kekaisaran auran Terlihat ketika itu nona lan menggunakan sihir ruangnya untuk membalikan serangan dari temannya pingcau Meski begitu pingcau tetap menyerang ke arah dua nona Sementara nona lan meremehkan sihir kegelapan yang biasa-biasa saja Ia pun berhasil membalikan serangan yang dilancarkan oleh pingcau dan pingso Sembari menanyakan apakah motif kalian menyerang disini Ketika itu pingso akan menggunakan gulungan yang diberikan oleh penguasa bulan Namun diingatkan oleh pingcau ini belum waktunya untuk menggunakan gulungan itu Hingga akhirnya pingcau merubah area sekitar menjadi gelap dan menyerang para prajurit kekaisaran auran Ditegaskan oleh pingso sihir cahaya memang merupakan musuh alami sihir kegelapan Tapi ditegaskan oleh dua ping ini sayang sekali Mereka adalah kegelapan mutlak Yang bisa dilakukan oleh dua nona adalah putus asa Mendengar itu nona fei menyuruh agar nona lan pergi Sementara ia akan menahan dua ping ini Yaitu dengan kekuatan sihir cahayanya Namun adiknya tidak mau meninggalkan kakaknya sendirian Kakaknya pun menyuruh agar cepat pergi Kalau tidak, tidak akan ada satupun yang ngelos dari mereka berdua Hingga akhirnya dengan terpaksa nona lan pergi memakai sihir ruangnya Tadinya dua pingso ini akan mengejar Namun dihalangi oleh nona fei Sementara terlihat nona fei kehabisan energi Meski begitu selama ia disini Ia tidak akan membiarkan mereka berdua mengejar adiknya Kemudian nona fei menggunakan kekuatan sihir cahaya Untuk menetralkan sihir kegelapan Namun dikatakan oleh ping cao Sayang sekali kekuatan dari nona fei sudah habis Terjadi benturan kekuatan sihir diantara mereka berdua Yang pada akhirnya nona fei pun berhasil dikalahkan Terlihat nona fei menawarkan siksa atau apapun itu Namun ditegaskan oleh pingso Bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan dua nona Untuk membantu mereka masuk ke kompetisi penyihir baru Akan tetapi nona fei mengatakan Ia tidak akan membantu mereka berdua melakukan kejahatan Meski ia harus mati Tidak lama ping cao muncul dengan membawa nona lan Ternyata ia bisa mengajar nona lan Karena ia adalah seorang vampir Terlihat mereka berdua pun mengancam nona fei Kalau nona fei tidak mau membantu mereka masuk ke kompetisi penyihir baru Kepala dari nona lan akan dihilangkan Hingga akhirnya nona fei tidak punya pilihan lain Selain membantu dua ping ini Sementara itu terlihat salah satu dari anggota kegelapan perempuan Merubah dirinya persis sama seperti nona lan Dan juga menyalin ilmu sihir dari nona lan Ditegaskan oleh ping cao mulai dari sekarang Harus menganggap anggota klan kegelapan itu sebagai adiknya Dan bawa ke kompetisi penyihir baru Selama nona fei patuh pada mereka Maka adiknya tidak akan mereka habisi Setelah hal itu ping cao dan ping cao sudah ada di kota dutian Mereka melihat nian bing dan juga kakaknya Ping cao mengingatkan bahwa mereka berdua ini sangat berbahaya Terutama adalah nian bing Ditegaskan oleh ping cao bukannya mereka takut Tapi tidak perlu sampai rugi besar Jika langsung melawan nian bing dan juga kakaknya Ditambah lagi jangan lupa Bahwa gulungan yang diberikan oleh penguasa bulan itu terbatas Mereka pun akan mencari cara untuk memisahkan nian bing dan juga kakaknya Sementara itu nian bing menanyakan kepada kakaknya Apakah kian huang bing yun ini Seberapa banyak yang kakaknya ketahui Ketika akan menjawabnya Tiba-tiba saja penjaga melaporkan Bahwa pendaftaran rong bing dan tuan rong ji telah selesai Dijelaskan oleh rong bing kepada nian bing Tentu saja kompetisi penyihir baru untuk ikut serta Semua peserta harus ke istana untuk mendaftar dan mengonfirmasi identitas Jika tidak mendaftar sebelum senja Maka nian bing tidak bisa ikut serta dalam kompetisi penyihir baru Mendengar hal tersebut Nampaknya nian bing pun menjadi terkejut Oke guys itu adalah dari dong hua lanjutan yang berjudul Magic Save Fate Orange Ace bagian ke 40 nya di season 2 kali ini Untuk bagian selanjutnya kita akan update setelah episode barunya muncul atau seminggu sekali oke Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini Dan selalu men-support channel admin Sehat-sehat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton